Halo VNet Lover Halo VNet Lover Halo VNet Lover Ya ketemu lagi sama kita di Instagram live-nya VNet Assyri Official Kali ini kita mau ngebahas tentang Horse Bow ya Coach ya Horse Bow ya Horse Bow Nah kali ini kita pakai Horse Bow apa nih Coach Nah ini Horse Bow-nya Brand VNet ya Jadi ini sekalian mau nge-review Horse Bow-nya ya Tembakannya gimana Terus rasanya gimana ya Nah ini namanya Horse Bow VNet ya Jenisnya turkis Ya jenisnya turkis ya Nah ini siahnya lihat ini Tuh siahnya cakep banget ya Dibuatnya di luar Kita dibuatnya di luar Kenapa? Karena ada beberapa material Yang tidak ada di sini ya Nah ini material ujungnya ya Kalau mau lihat nih Nah ini pakai karbon Lengkungannya cakep banget ya Coach Ya Nah tuh ada tekstur karbonnya ya Gitu Jadi Oh ada tekstur karbonnya gue juga Coach Ya ada tekstur karbonnya ya Nah gitu Jadi untuk siahnya kuat Terus tekstur kayunya juga Nah ada coraknya ya Gitu Tuh Bentuknya sangat bagus Tuh Lekukan-lekukannya Finishingnya juga Sangat bagus sekali ya Nah ini pakai Ada material Fibernya juga Ya Ada material karbonnya juga Ada woodnya juga ya Tuh Ada kayu Ini kayunya juga tuh Nggak cuma satu jenis ya Jadi ada dua jenis Tuh Cakep banget ya Cakep banget banget Gitu Jadi Nggak berlama-lama lagi Kita mau Mempraktekan ya Terus Saya harus pakai Oke Nah Ini Ya Ini Thumb release Oke Thumb release Nah Tolong dipegangi Boleh Oke Nah ini Thumb release juga Ada dua ya Kalau pemain horsebow Yang pakai thumb rope Ada yang pakai kulit Nah Ini ada yang pakai Gading ini ya Itu gading asli Coach Gading asli Wow Tanduk 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 ya Nah Gitu Kita mau pakai yang Kulit dulu Nah Terus Arrow yang kita pakai Nah ini quivernya pakai quiver back ya Nah Terus Arrow yang kita pakai Arrow bambu Oh Arrow bambunya cakep Ya Nah Untuk Tanny Horsebow Ya Nah ini sikapnya ya Atau kuda-kudanya Harus diperhatikan Nah Jadi Biasanya open stand ya Jadi enggak square Nah Dia open stand Nah Open stand Open stand Nah Nah Nariknya pakai jempol Disini Nah Ya Ditahan sama Telunjuk Nah Nah Gini ya Jadi Tarik Nah Nah Terhatiin tuh Arsya Nah Jadi ini open stand Tarik Nah Ya 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 Nah 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 Kalau Kalau ininya pakai bulu ya pakai feather Nah Untuk pemain horsebow Ininya mau Eh Ahnya terbalik juga Sebetulnya tidak masalah Ya Nah Tidak masalah Mau Ini bulu pandunya di kiri Atau bulu pandunya di kanan Itu Eh Tidak masalah Ini bebas ya pos ya Nah Bebas ya Nah Tunggu Up Wah Enak ya Ini Eh Nah smooth Ya Terus Eh Apa Speednya juga dapat Ya Speednya juga dapat nih Nah Sangat recommended sekali Enak banget nih Nah Tuh 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 Nah Sama Bambu ini juga baru nih Nah Nah Ya model Eh Sangat bagus Pembuatannya juga Sangat bagus Ya Ini Bahan bambunya juga Tua nih Tuh Kelihatan seratnya Sangat menonjol ya Terus Cukup Ya Cukup bagus ya Nah Pembuatannya Kalau Kalau semakin tua kayunya Itu gimana Semakin bagus ya Itu Dia Semakin Eh Kuat ya Tahan lama Ya Sama Kekakuannya Dapetnya Nah Coach Selain Teknik pada umumnya Coach Punya teknik Khusus nggak Secara pribadinya Nah Kalau ini Tradisional ya Jadi Kalau tradisional Mungkin Apa Kalau Horsebow itu Ada Katra ya Jadi kalau Katra tuh Kalau di Olimpigma Apa Golim Ya Jadi Ini Kalau di Horsebow Katra tuh Nah Oke Ya Jadi dia Lolim ke depan ya Katra Nah kalau untuk jarak jauh Jadi Sama Kita juga nanti Arus adaptasi jarak Ya Adaptasi jarak Nah Misalnya tadi 10 meter Patokannya Disini Nah Nanti Semakin jauh Dia turun Nah Kan Horsebow Sekarang ada yang nembak 20 meter 50 meter Bahkan sampai 70 meter Gitu Horsebow sekarang Ya di Indonesia Ya Nah jadi patokannya Disini Turun Ini Jadi Nah contohnya Ya Jadi saya dulu 2011 Saya main Horsebow Karena Dulu saya Belajar di Korea Di Korea itu 145 meter Wow Iya Jadi nembaknya Begini ya Oh Nah Tetap Dbd sama Instinktifnya Harus berjalan Jadi kalau misalnya Nemak 50 meter Atau 70 meter Nah Patokannya Turun kebawah Ya Nah Jadi turun kebawah Ya Nah Gitu Oh Oke Ini semakin jauh Jadi Semakin jauh Jadi kalau misalnya Tanpa patokan Terus kita mainnya Cukup Istingat Aja Ya Eh Akurasinya Hilang Ya Dap Nyampe Nyampe Tapi Akurasinya Hilang Ya Akurasinya hilang Nah Ini boleh Lari kelihatan Kita dapatkan Jadi akurasinya Dapet Oke Tuh Tuh Coba nih Kasih lihat Ke sana Ke target Ya Karena Selain feeling Patokannya Juga ada Nah Tuh Ya Nah Kasih lihat Bisa Oh Oh Ya Jadi Akurasinya Dapet Ya Tuh Ya Akurasinya Dapet Boleh karena karena kita karena kita ada patokan sama instingnya jalan ya jadi bisa nembak akurasi gitu ya akurasinya dapet ya gitu kalau insting doang groupingnya enggak dapet jadi dia memutar karena pakainya insting aja masalah grouping nih Coach ini ada pertanyaan nyambung nih Coach Coach kalau grouping yang benar dari 10 meter ke atas kadang ambiar apakah dari aiming atau reliefnya harus diperbaiki aiming 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 sama rilisnya itu harus udah konsisten dulu ya nah coba di 10 meter dulu konsisten nanti mundur kalau 20 meter misalnya ambiar tarik lagi ke 15 meter nah 15 meter dapat terus ke 20 meter jadi jangan langsung ambiar terus kita pengen coba jauh jangan tarik ya itu dari pertanyaan dari Pak Denny Bahri 8 seperti itu jawabannya Pak Denny iya ini ada lagi pertanyaan nih Coach dari bumi estrak lagi di tradisional ada yang pas ditarik langsung lepas ada juga yang ditahan untuk ditahannya maksimal berapa Coach nah jadi kalau di tradisional yang penting itu mau ditahan jangan terlalu lama ya karena kalau busur ditahan terlalu lama itu tidak baik sebetulnya ya jadi kekuatan ponnya bisa turun ya paling paling lama itu hitungan 3 detik 1 2 3 udah lepas oke ya harus udah lepas nah sama yang penting konsistennya ini ya jadi jangan jangan arrow pertama arrow pertama 3 detik arrow kedua 2 detik nanti nanti kadang kecepetan baru 1 detik udah itu akurasinya gak dapat oke kayak gitu jawabannya Coach mungkin ada teknik lain atau tambahan lain Coach untuk horsebow sih sederhana sederhana aja kayak tadi aja ya Coach simpel aja ya Coach yang penting teknik sama pirama bermainnya itu harus konsisten oke oke coba kita kembali nunggu dari lagi ini saya udah lama juga nih gak gak main horsebow ya jadi asik juga kita coba kita coba lagi ya oh iya saya lupa mau ngasih tau yang penting gripnya gak boleh salah gripnya gripnya perhatikan ya gripnya ya jadi kalau grip horsebow itu kelihatannya iya kelihatan nah ya 1 2 3 kayak gitu tuh patokannya ya megangnya gini jadi megangnya jangan gini ya atau megangnya jangan gini ya disini nah 1 2 3 oke ya nah ini ini penting nih ya kenapa nanti saya lihat coba disini oke kita maju dulu ya biar biar jelas ini kalau gripnya salah apalagi kita mainnya di sebelah kanan nih ya ya gripnya salah bakalan gimana nih kalau gripnya salah kita kita bidik ke kuning ya nanti dia arrownya ke kanan oke nah jadi kalau kalau gripnya salah nah ini gripnya salah nih jangan ditiru ya jangan ditiru aduh wah bisa gitu ya kok iya sekali lagi ini ini gripnya yang biasa orang umum pegang iya orang umum pegang asal pegang bow aja begini kita tarik nih belakang oh ngaco ya ya ke kanan tapi kalau kita gripnya benerin gripnya benerin kita tarik pelahan aja nah tuh oh ya beda ya nah kali lagi ya kita tarik pelahan aja ya asal grip bener oh ini bukan salah maunya ya bukan salah maunya ya kali lagi ya oke ini kalau grippingnya bener jadi sederhana kita tarik pelahan oh iya tapi kalau gripnya salah dia akan ke tanan gripnya pegang biasanya kita tarik gripping menentukan hasil akurasi ya pos iya sangat ya tuh kita tarik lagi tuh kanan oke oke nah itu ya kita tembak aja oh kalau gripnya bagus lari elo-nya juga bagus sesuai sama sasaran oke 88 kalau buat jempolnya buat jempolnya apa nih dari bumi ekstraknya buat jempol ya sini ya nah ya jadi ditahan sama ini doang ini doang tuh kayak gitu ya nah jadi cara ngebidiknya kesatu harus ada patokan kedua instingnya jalan patokan dan insting itu kuncinya instingnya harus nyatu sama pelan oke dari Denny Bahri lagi coach pakai triefinger sama aja dan posisinya busur terkadang ada yang miring dalam shoot nah triefinger nih triefinger saya saya praktekan triefinger oh beda ya beda coach ya beda triefinger sebetulnya triefinger lebih mudah dibandingin thumb drop oke ya nah kuncinya tetap disini ya kuncinya tetap saya pakai triefinger nah ini ya pakai triefinger ya ini ya ya nah tetap akurasinya masuk yang penting gripnya ya oke nah pakai triefinger oke ya jadi pakai triefinger bisa-bisa aja ya cuman cuman khasnya horsebow itu dari dulu-dulunya pakainya ini tanggal ya tapi kalau untuk speed pakai triefinger lebih cepat tetap karena gripnya bagus karena ini ya akurasinya enggak kemana-mana mau pakai triefinger mau pakai triefinger tetap masuk oh ya tetap masuk gitu ya kita pakai thumb lagi tetap satu titik kalau tekniknya udah bener ya tetap aja mau pakai triefinger mau pakai tang tetap aja wah keren banget oke pakai triefinger jadi tetap satu kumpulan ya keren banget akhir 7 oke kayak gitu kita nambah lagi ilmu nambah lagi ilmu kita lihat hasilnya wow 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 7183 kumpul kumpul ya berkumpul 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 ada pertanyaan lagi belum ada nih coach pertanyaannya ini coachnya seneng ditanya iya seneng ditanya gak pelit ilmu coachnya baik hati sekali ini coach Andri apalagi kalau coaching apalagi itu ya nambah-nambah lagi ilmunya nah makanya jangan lupa coachingnya di coach Andri aja kalian bakalan dijauh banget main panahan kita soalnya gak bisa ya coach kalau misalnya harus latihan sendiri misalnya cukup nonton youtube atau ya otodidak gak bisa ya coach kita tetap harus pendampingan ya coach ya tetap harus ada coaching coaching ya memang memang di panahan jarang yang tahu saya pemain horsebow tapi saya sebetulnya pemain horsebow dari 2011 saya pemain horsebow oh ternyata coach Andri itu pemain horsebow tahunnya mereka pemain apa tuh kompon dan riko kompon juga bisa jago juga jago horsebow dia juga jago horsebow jago kompon jago riko pokoknya mah ayolah coachingnya di coach Andri aja yang penting mau belajar iya yang penting mau belajar kalian jadi keasihkan di keasihkan nih coach Andri nih oh wih wih langsung tuh enak 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 oke oke archer sekian dulu dari live kita hari ini ya archer pertanyaan-pertanyaan tadi udah kita jawab puas banget dengan jawabannya coach Andri langsung kita praktekin juga hari ini tetap stay tune di ig live nya kita akan sharing sharing lagi ya sharing sharing ilmu lagi nih sharing sharing ilmu sharing sharing teknik selamat menikmati selamat menikmati